5 jemaah haji Indonesia ditolak masuk Arab Saudi dalam waktu yang berbeda selesai menjalani pemeriksaan keimigrasian di Bandara King Abdulaziz Jeddah dan juga Bandara Mohammed bin Abdulaziz Madinah mereka dideportasi dari Arab Saudi lantaran masuk dalam daftar cekal Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono mengungkapkan 5 jemaah haji asal Lombok, Surabaya, dan Banjarmasin itu dideportasi dari Arab Saudi lantaran masuk dalam daftar cekal Ada pun alasan kelima orang itu masuk dalam daftar cekal Eko menjelaskan karena mereka tinggal di Arab Saudi melebihi aturan yang berlaku Ia menambahkan kelima jemaah haji itu pun tidak diperbolehkan melanjutkan rangkaian ibadah haji dan langsung dipulangkan ke Indonesia Menurut Eko, terdapat perubahan pada aturan keimigrasian di Arab Saudi Sejak pandemi COVID-19, masa cekal di negara tersebut menjadi 10 tahun Sebelumnya, WNI yang masuk dalam daftar cekal di Arab Saudi bisa tetap melaksanakan ibadah haji ataupun umroh Meski sesudahnya, harus langsung pulang ke Indonesia Ia mengaku sosialisasi kepada jemaah haji dan umroh Indonesia khususnya yang pernah masuk daftar cekal kerap dilakukan Dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah pun telah mengonfirmasi hal ini kepada Kementerian Agama dan ditindaklanjuti dengan mengumumkannya kepada jemaah melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng